Halo pemirsa bersama saya Wanda Dwi Utar inilah patroli malam selengkapnya sedikitnya tiga rumah warga di jalan lintas timur Sumatra, ruas Palembang, Kayu Agung, Sabtu siang terbakar. Api diduga bersumber dari hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah. Sementara itu pemirsa kebakaran yang menghanguskan tiga rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ternyata dipicu aksi gelap mata seorang suami. Tak terima digugah cerai istri, pelaku gelap mata, lalu membakar rumah dan menyiram tubuh istrinya dengan minyak tanah. Diduga mengalami remblong, sebuah truk tronton yang mengangkut buah kelapa terjun masuk jurang di sisi jalan tol. Di ruas tol masuk pelabungan penyeberangan Bakoh, Nil, Lampung Selatan. Sopir truk tewas seketika di lokasi kejadian. Diduga hilang kendali sebuah truk menabrak empat unit kendaraan di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Utara, Cisarwa, Bogor, Jawa Barat hingga menimpa bangunan toko. Akibatnya lima orang tewas di tempat, sementara tujuh korban lainnya luka-luka. Setelah lebih satu bulan kabur dari lapas kota Tanggerang, Banten, narapidana warga negara Tiongkok, Chai Changpan, akhirnya ditemukan namun dalam kondisi tak bernyawa. Jasad narapidana mati kasus narkoba tersebut tergantung di sebuah gudang pembakaran pabrik bandi dalam hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap Ahmad Suhandi yang tewas bersimbah darah di rumahnya di kawasan Semampir, Surabaya. Pelaku merupakan tetangga dekat, nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati sebab korban sering mengganggu istri tersangka. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, seorang anak buah kapal di Samarinda, Kalimantan Timur yang dilaporkan tenggelam Sabtu siang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Pemirsa seorang ayah di Makassar, Sulawesi Selatan, tega mencekik anaknya yang baru berusia 5 bulan hingga nyaris tewas. Pelaku masih dalam kejaran petugas kepolisian polsekta, Panakukang Makassar. Meski tertabrak kereta api saat melintasi rel kereta di Tasikmalaya, Jawa Parat, Terima kasih Anda kembali dalam Patroli Malam bersama saya, Wanda Dwi Utari. Seorang pria parubaya lolos dari maut setelah tubuhnya dihantam kereta api saat melintasi rel kereta tak jauh dari perlintasan kereta api Pancasila, Tasikmalaya, Jawa Parat. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Petugas saat narkoba Polres Bangka Selatan, Bangka Pelitung, menyergap seorang pria saat hendak bertransaksi narkoba di tepi jalan. Pelaku yang kemudian diketahui seorang petani tersebut mengaku nekat menjual perang harap tersebut karena terdesak kebutuhan hidup. Petugas lembaga permasyarakatan kelas 2A Bancoi, kota Bandung, berhasil menggagalkan penyelidupan narkoba ke dalam lapas. Pelaku berupaya mengelabui petugas dengan menyamarkan sabu-sabu dan obat terlarang lainnya dalam sayur tahu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Pemirsa, di tengah cobaan pandemi, MTEK peduli Corona mengajak pemirsa untuk meringankan beban saudara kita yang kini terdampak. Melalui yayasan puni amal peduli kasih, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening sejumlah pang yakni BCA, BRI, dan mandiri atau scan barcode lewat mobile banking Anda. Karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Pemirsa, kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu menggunakan masker agar melindungi diri dan orang-orang di sekitar dari peparan COVID-19. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Wanda Dwi Utari. Jangan beri kesempatan pada setiap aksi kejahatan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!